Tidak peduli di keperingatan Amerika dan NATO, Rusia mengeber latihan perang di Laut Baltik. Latihan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan mendatang yang berlokasi di dekat Laut Irlandia. Latihan besar-besaran ini cukup mengagetkan seluruh Eropa. Tujuan dari latihan ini sangat jelas bagi negara Amerika, Inggris, dan negara sekutunya. Di Laut Baltik, Rusia menempatkan 20 kapal perangnya. Latihan ini melakukan pengeboman ke sejumlah titik di wilayah Laut Baltik dimulai sejak Senin yang lalu. Tidak hanya itu sejumlah Sukhoi, Su-27 juga ikut mengudara di wilayah Laut Hitam dan Kutub Utara yang bergerak dari pangkalan udara, Seriakob, Kali, Ningra. Jet tempur ini melakukan latihan pengeboman di Laut Hitam dan Kutub Utara. Sedangkan untuk kapal perang yang terlibat di Laut Baltik meliputi kapal frigat, kapal rudal, kapal penyaku ranjau laut, dan kapal perang anti kapal selam. Latihan ini adalah bagian dari meningkatnya aktivitas militer yang membawa Barat sebagai pihak terlibat dalam krisis perbatasan Ukraina. Latihan tersebut dilakukan bersamaan dengan menupor armada utara Rusia di Laut Berens dengan latar belakang ketegangan yang meningkat antara Rusia dan NATO di perbatasan dengan Ukraina. Moskow telah mencari jaminan tertulis bahwa Kiev akan dilarang bergabung dengan blok pimpinan Amerika Serikat itu. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stolterberg, mengatakan tututan itu tidak dapat diterima tetapi menyatakan harapan bahwa kedua belah pihak dapat menemukan cara untuk meredakan situasi saat ini. NATO sendiri telah menggelar latihan bernama Neptunus Strike 2022 yang dimulai di Laut Mediterania pada hari Senin. Kapal-kapal dari kelompok tempur kapal induk USS Harry Estruman ikut serta dalam latihan tersebut. NATO sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah Laut Baltik lebih dekat ke perbatasan Rusia sebagai tanggapan atas plaim bahwa Moskow dapat memerintahkan aksi militer terhadap Kiev. Para pejabat Rusia secara konsisten membantah tuduhan itu dan menuduh negara-negara Barat mengobarkan krisis. Oke sekian dulu untuk berita kali ini dan bagaimana menurut pendapat kalian. Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke see you.